Kita akan menyapa Yang pertama ini ada 3 orang mahasiswa Yang satu Rifqi Enggal Kemudian ada satu lagi Fadlan Nah jadi 3 orang ini mahasiswa Satu yang berminat Juga sahil di bidang hidrogeologi Nah jadi Sebelumnya terima kasih Karena tidak banyak teman-teman Anda yang Yang ini yang apa namanya Berminat di hal yang sama Jadi terima kasih Yang kedua Mudah-mudahan niat Anda hari ini itu Sama dengan niat Anda Mungkin sebulan, dua bulan Tiga bulan dari sekarang Jadi kurang lebih itu yang saya sampaikan di awal Nah kalau saya lihat Di sini juga ada Afriana Ada Ajeng ya Bagaimana kabarnya Ajeng? Alhamdulillah sehat Pak Ya ada Ada ini perkembangan yang bisa dilaporkan Laporkan Dari saya Pak Iya Kalau saya Ada ini tuh Pak Ada opsi dua Oke terus Dua opsi Saya ganti jaringan dulu Pak Jelek Oh iya iya Mangga-mangga Saya ringan Silahkan Saya sambil Dengar saya tayangkan Oke saya coba Ada dua opsi Yang pertama itu Ini Pak tentang Pair tanah Karena Industri Oke Sebentar Saya Saya mau join dari dua alat soalnya Cuma Cuma caranya Untuk Mematikan Ini Zul Konex Sebentar Saya Oke Sebentar Ya Terus Cerita Industri kulit Karena ini Pak Pak Beri kulit sepatu Karena Karena Ternyata Belum ada Penelitian Etaan Di daerah Saya Gitu Pak Oke Oke Yang pertama Terus Terus yang kedua Pengen Ini Pak Tentang Kayak Big data gitu Kan Banyak faktor Yang pengaruhi Air tanah Nah pengen tahu nih Misalkan Ternyata Dari faktor-faktor itu Si Kemiringan Lereng Misalkan Itu paling berpengaruh Di daerah Yang saya teliti Gitu Pakai Kayak Ya Piton gitu Oke Jadi Kemiringan Ini saya Anda Konsentrasi Ke Ini Saya matikan Ini Apa namanya Yang Ayar yang Disini Di saya Offkan Oke Nah Anda Ke Kelihatan ya Kamera yang satu lagi Yang ada Handphone Gambar handphone Ini Ini Tangan Saya Oh iya Lihat Ini Konsentrasi Jangan Percuma Juga Lihat Muka Saya Jadi Oke Oke Sebentar Ini ada Ini Itu Mana Tuh Ada Sebelah Oke Jadi Anda Yang pertama Tadi Kontaminasi air tanah Ya Iya Pak Oke Kontaminasi Jadi Kalau Kita pakai Kata kunci Disini Kontaminasi Nah Kemudian Yang satu lagi Apa Tadi Big data Pak Big data Oke Big data Dengan nami hasbi Big data Nah Sekarang Sebenarnya Ya Sebenarnya Antara ini Dengan ini Itu Bisa terkoneksi Sebenarnya Ini Dengan ini Itu Bisa terkoneksi Jadi Tergantung Anda Mau Mau Di bidang Apa Jadi Apa yang Anda Mau Observasi Jadi Misalnya Ini Nah Jadi Hasil Obrolan Ini Sebenarnya Bisa Juga Jadi Ini Jadi Ada Yang Waiting Fadlan Admit Jadi Hasil Obrolan Ini Diskusi Ini Itu Bisa Anda Manfaatkan Bagi Yang Belum Punya Ini Apa Namanya Ide Jadi Misalnya Kontaminasi Tadi Lokasinya Ada Dimana Tadi Di Magetan Jawa Timur Pak Magetan Magetan Nama Magetan Ini Kalau Tidak Salah Ada Banyak Irigasi Air Tanah Betul Ya Daerah Madion Kan Itu Ya Dekatnya Madion Madion Kan Ya Ya Setelah Madion Jadi Ini Irigasi Air Tanah Ini Penting Anda Bisa Koneksikan Antara Kontaminasi Dengan Irigasi Air Tanah Ya Dengan Dengan Pemikiran Apa Pemikirannya Ya Kalau Air Bersih Maka Irigasi Bersih Ya Maka Padi Sehat Kan Gitu Kurang lebih Ya Nah Jadi Bagi Anda Yang belum Apa Namanya Yang belum Pernah Ke Magetan Jadi Anda Kalau misalnya Lewat Apa Namanya Tol Utara Tol Pantura Itu Akan terlihat Jelas Morfologinya Itu Jadi Jadi dari Ini Dari Pegunungan Begini Terus Flat Begitu Ini Jawa Barat Begitu Sudah Masuk Cirebon Begitu Jawa Barat Yang Cirebon Pantula Itu Flat Nah Nanti Yang disini Ada Sawah Sawah Gak ada masalah Sawahnya itu Ada di sepanjang Jalan Ketika sudah Masuk Jawa Timur Itu nanti Anda akan Melihat Sawah Di antara Petak Sawah itu Nanti Ada Semacam Rumah Semi Permanen Gubuk Begitu Disini Dan ini Kalau Anda Lihat Tiga Dimensi Nah Di setiap Petak Sekian luas Petak Begitu Ada Satu lagi Dan di setiap Luas Petak Ada Satu lagi Anda merhatikan Itu gak Itu Di daerah Kenapa Itu Daerah Mana Ya Daerah Di sekitar Jalan Tol Yang Yang Pantura Masuk Jawa Timur Jarang Jarang Lewat Tau Tapi Setidaknya Anda tahu Ada Itu Ada Apa namanya Irigasi air tanah Iya Tau ya Jadi Sumber air Untuk mengairi Sawah itu Berasal dari sumur Nah Si rumah ini Itu adalah Kalau Rumah pompa Itu terlalu Canggih Ini mungkin Gubuk pompa Begitu Nah Jadi Di bawah Di bawah Ini itu Di bawah Setiap gubuk Ini itu Ada sumur Gitu Nah Ini yang kemudian Memberi air Di sawah Yang ada Di petak-petak sawah Yang ada di sekitarnya Saya belum tahu Radiusnya Ini berapa Saya tidak Belum pernah Menghitung Karena memang Belum pernah Diam Gitu Di mobil Terus Jadi Radius Radius Apa namanya Radius Layanan Radius layanan Dari Si Kubuk pompa Ini itu berapa Meter Itu kita belum tahu Nah ini menarik Jadi kalau Kontaminasi ini Anda Arahkan Ke situ Ke arah Apa namanya Indikasi artana Itu cocok Dan Anda Ada di Apalagi Anda dari sini Kan Asalnya Jadi Menurut saya Oke Nah Yang kemudian Masalah big data Nah Kalau Anda Bicara big data Ini saya tulis Nah Kalau Anda Bicara big data Anda harus Siap-siap Bahwa Jarang ada data Yang berasal Dari Indonesia Ya Indonesia Coret Kenapa? Ya Karena Di Indonesia Sangat jarang Orang Mendokumentasikan Ininya Apa namanya Data Ya Jarang Dokumentasi data Jarang Data jarang Nah Akibatnya Ya pilihannya dua Anda pakai data Luar negeri Ya kan Yang mana Tidak ada masalah Sebenarnya Ya kan Kalau Anda Lihat ya Anda semangat di sini Ada berapa orang di sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Ada dua belas orang Yang di ruangan ini Selalu kita itu Ter Perangah Begitu Melihat Loh ini kok ada Orang Inggris Nulis tentang Letusan Krakatau Misalnya Bukan letusannya Bahkan Tapi Tsunami Misalnya Yang terjadi Di menjelang Perubahan Tahun 2019 Ya kan Nah Itu ter Apa namanya Ter Ter Terperangah Gitu Jadi kita Kita terperangah Terperangah Kok bisa Gitu Nah Padahal yang dia lakukan Tidak semua tapi ya Yang dia lakukan Itu Relatif Sebenarnya Analisis data sekunder Kebayangnya Jadi bisa Analisis Apa namanya Citra satelit Misalnya Yang membandingkan Morfologi Krakatau Sebelum Tanggal 24 Desember 24 Desember 2019 Dan setelah 24 Desember 2019 Kebayang ya Jadi dia Membandingkan Morfologi Itu Iki Ramehacek Kenapa ini Itu Iki Anak-anak Nah Jadi Apa namanya Dia membandingkan Itu saja Kemudian Dengan Teknik tertentu Misalnya Mereka Melakukan Modeling Ya kan Berdasarkan Data-data Apa Ketinggian Ombak Kecepatan Arus Dan lain-lain Yang mereka Dapatkan Secara Bebas Sudah ada Datanya Dan kita Terperangah Kok bisa Kok bukan Kita Kan gitu Ya Padahal Barang yang sama Itu sama gratisnya Sebenarnya Sama gratisnya Kita lagi bicara yang ini Ini Buat-buat semua Buat Lukman Buat Apa namanya Buat Dede Semua yang ada disini Purnama Aji Dan Fingkar Terus kita terengangah Kok bukan kita Yang ngerjain itu Padahal barangnya itu Buat mereka gratis Buat kita juga Sebenarnya gratis Nah jadi Apa masalah disitu Yang Anda perhatikan Masalahnya apa Data Ya data Tapi kan saya ceritakan Datanya sama Data yang sama itu Bisa diakses orang Inggris Bisa diakses orang Indonesia Sebenarnya Ya Terbuka Ya kan Jadi Ininya apa Kenapa kok Kita sering Sering berpikir Seperti itu Apa aja Bukan masalah data ini Datanya sudah ada Coba ada gak Yang bisa Merespon Ya yang lain Dede Rifqi Atau Enggal Satu Coba Anda mau Bilangan apa Jeng Tidak Yang nomor satu Yang nomor satu Kurang sensitif Kurang sensitif Kurang sensitif itu Dalam arti begini Kita sering misalnya Lihat Jalan Lihat sesuatu Setiap hari Tapi mungkin Hanya segelintir Dari kita Yang berniat Yang berniat Untuk berhenti Sebentar Untuk mengamati Ya Nah itu Kurang sensitif Jadi Entah Kita terlalu banyak Memikirkan hal lain Atau Bisa saja Kita terlalu Ideal Dalam Bayangkan Sesuatu ya Dalam hal ini Riset Tapi yang jelas Kita kurang sensitif Nah yang nomor dua Kita kurang apa Ya Sekali lagi Datanya ada Gratis Untuk semua orang Tapi kenapa Yang mengerjakan Justru bukan orang Indonesia Satu Kurang sensitif Yang kedua apa Kurang Kurang pede Percaya gak anda Kurang pede Nah kenapa Karena di kepala kita Selalu berputar-putar Pemikiran Bahwa yang namanya Meneliti itu Harus Kerasa kerusuk Di hutan Ambil data Sambil Tengok-tengok Begitu ya Ada macan gak ini Di belakang saya Gitu ya Lupa kalau Harimau itu sebenarnya Sudah punah Gitu Ya Nah jadi itu yang disebut Meneliti 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 Sesuatu yang Yang dekat-dekat Dengan Apa Antariksa Pergi ke Mars Pergi ke Bulan Nah itu yang baru Namanya riset Jadi kita kurang pede Ya sebagai Peneliti Kita kurang pede Nah tapi juga Tidak bisa disalahkan Ya Sebagai peneliti Kita kurang pede Tapi Sebagai pembaca pun Kita itu Kita itu sering Merendahkan Merendahkan itu Begini misalnya Kalimat yang paling sering Ah yang gitu aja Kok diteliti Nah itu Itu kalimat yang Mematikan Menurut saya Ya Jadi saya diajarkan Oleh mentor saya Tahun-tahun yang lalu Untuk tidak Menyampaikan Atau Mengucapkan Kata-kata itu Yang gitu kok diteliti Itu karena Pembaca sendiri Karena Karena si ini Sering kali Mendengar Pembaca itu Bilang begitu Maka ini ketakutan Kurang pede Jangan-jangan nanti Riset saya juga Dibilang begitu Yang begini aja Kok diteliti Yang begitu Apa Ada apa Sudah main dulu Oke Nah Kebayang gak Anda Dua hal ini Sebelum saya Bilang hari ini Ya pak Yang lain juga Boleh Open mic Nah terus Yang ketiga Yang terakhir Adalah Kita itu Seringkali Apa ya Meremehkan Menurut saya Meremehkan itu Dalam arti begini Padahal kita belum Mempelajari Misalnya begini Emang bisa Meneliti Longsor Dari satelit Gitu ya Kan Awan itu Di Indonesia Setiap hari Ada Emang bisa Kan gitu Nah itu Nah itu Itu juga Satu Pemikiran Di belakang Kepala kita Yang Menurut saya Itu mematikan Ya Akibatnya kita gak pernah Coba Ya Atau misalnya Atau misalnya Bisa ya Kita itu Memodelkan Tsunami Dari Data Arus Laut Sedunia Yang resolusinya itu Misalnya Sekian Apa gak banyak Salahnya Nah Itu juga Ya Jadi kita Kadang meremehkan Mengecilkan Kita meremehkan Kenapa ya Ya karena memang Kurang Budaya Menelitinya Itu kurang Kenceng Gitu Ya kan Gitu Jadi Sampai disini Ada tidak Yang ini Ini kita refleksi Dari Dari Akjeng Satu Kasus saja Sebenarnya Ada Ada ini gak Ada Komentar Tingkah Komentarnya Ya sih pak Kadang saya ngerasain Tiga hal itu Jadi mungkin Itu yang mesti Di pelajar Itu yang mesti Di overcame dulu pak Sebelum Sebelum Bisa mulai research Karena kadang mikir Belum punya pengalaman Banyak Terus Takut apakah ini Bisa kecif Atau enggak Dalam Timeline yang udah Dibuat gitu pak Ya Ya Exactly Persis Begitu Jadi Apa namanya Seringkali kita Meremehkan diri sendiri Kadang Masih mending Kalau meremehkan Orang lain Meremehkan diri sendiri Kemudian Contoh misalnya Misalnya Finka Finka ini Mau meneliti Tentang Kualitas air Khususnya Bakteri E. coli Sementara ini Gak tahu Kalau Bulan depan Nah Sementara ini Itu Nah Tapi Finka Mau mengkombinasi Metode Kuantitatif Yang Biasa Ambil data Ukur Berapa angkanya Di plot Dikombinasikan Dengan data Kualitatif Hasil Wawancara Ya Nah Finka Merasa Ini juga Aduh Ternyata Ternyata Saya ini Hanya Mau wawancara Lima orang Ya kan Apa cukup Ya Ini kalau Misalnya Saya tambah Jadi Lima Jadikan Lima puluh orang Gimana ya Terus Bingung Uangnya Dari mana Ya kan Gitu Iya Terus Saja Muter Terus Akhirnya Tidak Dilakukan Gitu Nah Jadi Jangan Nah Khusus Untuk Kembali lagi Kesini Untuk Big data Pilihannya Dua Data LN Yang Ini Mungkin Ada Beberapa Tergantung Big data Anda Tentang Apa Atau Data DN Nah Kalau data DN Harus siap Anda Bukan Memanen Data Bukan Mengharvest Data Kalau istilah Orang Bule Tapi Mengais Data Istilahnya Mengais Data Dalam arti Bisa saja Anda menemukan Anda cari Beberapa makalah Tentang Satu tema Yang Kemungkinan Ada Data Mentahnya Nah Kemudian Anda Cari Kemudian Anda Download Si makalah Terus Anda cari Ada yang makalah Itu Tidak ada Data mentahnya Kemudian Ada Data Tidak ada Data mentahnya Satu Yang kedua Ada data Tapi PDF Ya kan Terus PDF nya juga PDF foto Gak bisa di copy paste Gitu ya Kalaupun bisa di copy paste Lari-lari Gitu Ini angkanya Terus Misalnya begini Ada data mentah Ya Peta Tapi JPEG Kan begitu Dan seterusnya Nah Terus Anda berpikir Ya Kalau gitu Harus ngetik ulang Kan gitu ya Nah Jadi harus siap-siap Itu Kalau disini Jadi persiapan Kondisi Tidak ideal Kondisi Tidak Ideal Nah Kalau data LN Si Sebagian besar Ideal Hanya Ini Hanya Masalah resolusi Ya Karena biasanya Data LN itu Global 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 Begitu Jadi Mungkin resolusi kurang Nah Tapi Anda juga bisa Mengkombinasi Antara Ini Kontaminasi Dengan Big Data Jadi Apakah Anda Mengais-ngais Data Kualitas air Di Magetan Misalnya Gitu ya Kemudian Anda Bangun Satu Repository Data Kualitas air Misalnya Tentunya tetap Dengan menyitir Sumber datanya Tapi Anda Buatkan Portalnya Misalnya Nah itu Bisa juga Ya kan Dengan berbagai Analisis Nah Itu ajeng Kebaiknya Jeng Sekarang Iya Pak Kebayang Nah Kalau sudah mulai Terus Minggu Demi minggu Terbayang Harus segera Dieksekusi Jeng Harus segera Dieksekusi Dan Cara saya Itu begini Yang bisa Diterus Saya itu Seringkali merasa Duh saya Tidak boleh berhenti Kenapa Karena semua orang Sudah tahu Jadi Kalau saya Saya balik Pak Jadi kalau saya Saya balik Ini buat Yang hadir disini Kalau Anda misalnya Ah saya Belum siap lah Bilang-bilang ke orang Gitu ya Takut Nanti Apa namanya Takut nanti Hasilnya jelek Begitu ya Kalau saya Saya balik Justru Jadi kalau saya Saya bilang Ke semua orang Bahwa saya Melakukan ini Dengan demikian Saya menjadi Mengembangkan Satu kondisi The point of no return Jadi Apa namanya Saya sudah Tidak mungkin lagi Berhenti Saya Sudah tidak mungkin lagi Putar balik Begitu ya Nah jadi Harus dieksekusi Cara mengeksekusinya Ya kasih tahu Banyak orang Caranya bagaimana Pak Erwin Ya Nulis Gitu kan Nulis Ide riset Ya ini Salah satu contoh Ini ya Saya kasih contoh Jadi Finka itu kemarin Bantu saya Bikin proposal Untuk risetek Ya kan Nah satu-satunya Alasan kenapa Dia bisa Menyampaikan Proposal itu Dengan cepat Adalah Karena dia Sudah membuatnya Lebih dulu Bahkan ketika Dia Tidak berpikir Belum memikirkan Ada Hibah Risetek Ya kan Nah Ide itu Contoh Jadi Sejak ide Itu Ditulis Begitu Ya Kemudian disampaikan Cari saja Eventnya Nah itu Satu kasus Ini Nah bagi Enggal Siapa tadi Rifki Satu lagi Fadlan Anda bisa Menjadi bagian Dari subsistem Kakak-kakak Anda Yang ada di ruangan ini Sebenarnya Ya Mereka Mengerjakan S2 Di dalamnya Ada skripsi S1 Ya Gimana caranya Oke Jadi silahkan nanti Anda saling Bertukar info Nah Saya ambil kartu Sekarang Siapa yang ini Dede Mungkin Halo Anda lagi Di lokasi Ini Lapangan Kalau tidak Memuntukkan Kalau Lagi Terus Jangan Ya Mungkin yang berikut Saya mute Bentar ya Sampai Ini Unmute lagi Silahkan Kalau Lukman Ada apa suaranya Pak? Ya Cukup 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 Jelas Ya Pak Ada suaranya Pak? Ada Melakukan Apa Idenya? Cukup Ada apa suaranya Pak? Kedengeran Kedengeran Jadi Gimana Anda Bisa bicara Sekarang? Tapi suara Suara Bapak Kecil Soalnya disini Kecil Kedengeran Suara Anda Kedengeran Ya Pak Jadi Jadi Sekalian mau konsultasi Juga sih Pak Sebenarnya kan Pak? Ya Gimana? Sama sih Kayak Pak Ajeng sih Sebenarnya kan Udah ada Dua tema Sebenarnya Untuk Penelitian itu Tapi kan Yang pertama itu kan Yang rencana Saya ke Bapak itu kan Yang masalah Hidrogilogi Rekayasa itu Yang kebendungan itu kan Ya Saya sudah coba Sudah coba Apply kepada Yang bertanggung jawab Kebendungan tersebut Ya Kebetulan disitu juga Ada dosen Dari Geologi juga Pak Pasti Kapa Mumpuni kan Betul Pak Ya beliau lagi Neliti paleo Seismik disana kan Pak Untuk bendungan itu Ya Nah tapi Tapi masalahnya itu kan Disana Untuk Belum bisa Menerima Tesis penelitian Pak Untuk rencana yang pertama itu Untuk yang kebendungan itu Soalnya kan Untuk fixasi desain Masih belum Sebenarnya kan Masih belum deal Untuk fixasi desain Itu yang pertama Terus yang kedua juga kan Itu berhubungan sama Kementerian Indonesia Sama Malaysia kan Pak Jadi untuk Open accessnya itu Mungkin Agak ribet gitu kan Untuk pengurusannya Untuk seperti itu Seperti kasus yang lain Ya untuk Itu kendala yang pertama Tapi ya Untuk Nyiasatin itu Sebenarnya Sudah ada Cadangan yang kedua Tentang Rancang kota Berdasarkan water sensitive urban Pak Kayak gitu Jadi rencananya Saya mau mengembangkan Kebetulan kan Di daerah saya sendiri Lagi Booming itu Pak Masalah pembangunan Khususnya Masalah Pembangunan Jadi Ya Rancang Saya mau Ke water sensitive urban itu Pak Ya Stop Sebentar bisa ya Sebentar Boleh di sini Boleh di sini Tapi Saya buka Saya unggit Oke Jadi Masalah Hidrogeologi Rekai yang pertama Ya kan Kalah Kemudian Di sini Tema Namanya itu HGL Rekai Asta Kan yang satu lagi Perencanaan wilayah ya Ya Oke Perencanaan wilayah Nah Kalau perencanaan wilayah Apa yang jadi Ini Objek Dari Arahan pembangunannya sih Pak Berdasarkan water sensitive urbannya itu Arahan pembangunan Berarti semacam RT RW begitu Iya Oke Di daerah mana ini Sorry saya lupa Di Panyawian Pak Industri Panyawian Panyawian yang di Majalengka itu Oh Majalengka Oke Iya Nah Sebenarnya ya Kalau Kalau saya nih ya Memang Riset itu Ini ya Kita semua Kita semua bilang Multidisiplin Kita semua bilang Kolaborasi Kita semua bilang Mari bekerja sama Begitu ya Tapi seringkali Daya kerjasama kita Itu Rendah Ya kan Yang lebih tinggi Itu Daya saing Biasanya Persaingan aja gitu ya Tapi daya kerjasamanya rendah Nah salah satu Dampaknya adalah Seringkali Riset-riset Yang awalnya itu Di Agendakan Multidisiplin Kemudian menjadi Lampat laun Menyusut 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 Terus berubah Jadi sendirian gitu Ya kenapa Ya karena Semua pihak itu Ini Pak Apa Tadi Daya kerjasamanya itu Kurang Jadi ada Semacam apa ya Kalau saya melihat ya Mungkin ada Keengganan Begitu ya Atau Mungkin ada Ini terlepas Siapapun yang Bekerja Jadi tidak Tidak Karena orang Bukan Tapi Secara umum itu Ada keengganan Ada Keruotan Prosedur Begitu ya Yang harus ditempuh Nah itu yang menyebabkan Akhirnya Penelitian yang awalnya Ingin bareng-bareng Terus jadi sendirian Begitu deh Nah jadi Kalau saya Menyarankan memang Untuk plan B Eh sorry Ya betul Plan B Jadi kita sekarang Bicara plan B Tolong Masing-masing mengingat Kita sekarang Bicara plan B Plan B itu apa Rencana Yang Paling minimum Yang kita bisa Lakukan sendiri Pakai komputer sendiri Pakai uang sendiri Pakai motor sendiri Dan seterusnya Nah Jadi kalau saya Plan B ini Memang Harus dipilih Yang tidak banyak Melibatkan orang Sebenarnya Ya kan Nah Kalau orang masih Tidak masalah deh Tapi kalau sudah kantor Nah itu masalah Apalagi kantor Yang Tidak bisa Kan kan ada Begini ya Kerjasama antar pihak Ada lembaga 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 Tapi Ada yang Kerjasamanya itu Sifatnya cair Dalam arti cair itu Ya si lembaga ini Sudah percaya Kepada pihak-pihak yang terlibat Kepada orang yang terlibat Ya Akibatnya Cukup kita kasih tau Saja orang yang Yang bersangkutan itu Untuk kemudian Dia bantu Ngurus Nah Kalau kondisinya Seperti itu Menurut saya Masih tidak masalah Yang jadi masalah adalah Ketika Lembaga-lembaga ini Memang sedemikian Ketaknya Sampai akhirnya Perwakilan-perwakilannya Sendiri itu Bingung Mau ngapain Seandainya Mau bantu Anda Nah Oleh karena itu Biarlah itu menjadi Plan E Saja Ya Rencana A Ketika Suatu saat Mungkin Anda Diajak Bekerja Dengan Dosen Misalnya Untuk menyelesaikan Satu kegiatan Ya Jadi Yang mana Pasti Itu akan Lebih Mungkin bisa Lebih Lancar ya Urusan Hubungan Multi pihak Jadi Kalau saya pilih Yang Polanya Ada di Anda Kalau tidak 100% Ya 90% Gitu ya Jadi pilih Reset Yang Polanya itu Ada di Anda Gitu ya Pola Reset Ada di kita Nah Nah Rasanya kok Ini lebih Oke Yang ini Lebih Oke Ya Dengan Pertimbangan Data-data Topografi Data-data Geologi Data-data Hidrogeologi Itu Relatif Sebenarnya Lebih banyak Yang Tidak Dilingkup Lembaga Swasta Ya Kalau Lembaganya Lembaga negara Lebih mudah Ditembus Jadi disini Ada Anda tadi bilang Ada Kompleks Industri Ya Mungkin Sebagai Plan B Dua Anda mungkin Harus Bukan Industrinya Tapi Kawasan Majalengka Keseluruhan Ya kan Mungkin Bisa Begitu Ya Gitu Mungkin Bisa Begitu Nah Terutama Dengan Pertimbangan Kalau Masuk Ke Swasta Ini Terlalu Saya Tidak Tau Di Majalengka Ya Tapi Di Banyak Tempat Itu Memang Ya Ada Banyak Inilah Prosedur Juga Yang Harus Dilewati Walaupun Kadang Kita Sudah Lewati Prosedur Itu Tetap Kita Tidak Bisa Masuk Misalnya Jadi Mungkin Ini Dan Anda Harus Mungkin Harus Fokus Jadi Fokus Seandainya Anda Pilih Kawasan Majalengka Itu Kawasan Yang mana Yang Anda Pilih Ini kan Akan Banyak Apakah Kawasan Selain Industri Misalnya Kawasan Perdagangan Misalnya Pasar Atau Mal Misalnya Atau Apalagi Yang Lain Misalnya Perumahan Misalnya Nah Nanti Disini Adalah Kawasan Fokus Atau Anda Mungkin Melihat Arah Pembangunan Tapi Bukan Keseluruhan Misalnya Tadi pagi Ada Pembicaraan Masalah Tempat Membuangan Sampah Jadi Anda Evaluasi Kawasan Fokus Atau Masalah Fokus Disini Ya Jadi Mudah-mudahan Terbayang Jadi Anda Bisa Milih Apakah TPS Apakah Mungkin Di Majelangka Ada Taman Pemakaman Umum Yang sangat Luas Seperti Di Karawang Anda Tahu Nggak Karawang Itu Ibu Kota Apa Ada Yang Tahu Karawang Istri Kerawang Ibu Kota Orang Mati Di Jawa Barat Anda tahu Ada Berapa Pemakaman Besar Di Kerawang Ya kan Ada Banyak Dari San Diego Hills Sampai Yang Ya berapa Yang Ada Disitu Lima Mungkin Ada Disitu Ya Jadi Apa Namanya Apakah Itu Yang Mau Anda Teliti Boleh Jadi Misalnya TPS Dan TPU Misalnya Kan Jarang Juga Orang Meneliti TPU Jarang Biasanya TPS Meneliti TPU Jarang Saya Kasih Tahu Oke Kebayang Jadi Kalau Saya Rasanya Kalaupun Anda Tetap Mau Ke Arah Yang Sini Anda Harus Bisa Memilah Sub Tema Sub Tema Yang Ini Apa Yang Tidak Melibatkan Orang Orang Ini Sebagai Contoh Pak Setahu Saya Dulu Pernah Memetakan Juga Rekaan Rekaan Di Kars Pada Larang Nah Yang Seperti Seperti Itu Bisa Dipakai Tentunya Anda Harus Kontakt Pak Tiko Kalau Anda Masih Berminat Silahkan Kira-kira Beliunya Punya Pandangan Apa Ketika Anda Mau Tadinya Milih Yang Ini Tapi Banyak Banyak Akses Yang Anda Tidak Punya Silahkan Dan Komunikasi Harus Mulai Misalnya Anda Sudah Mau Bapak X Misalnya Ya Jangan Cuman Diam-diam Saja Harus Bilang Bicara Kalau Enggak Bapak X Tidak Tau Anda Pengen Dia Bimbing Nah Terus Khususus Untuk Yang Ini Juga Bisa Memanfaatkan Citra Satelit Ini bisa Dibantu Sama Enggal Rifki Fatland Citra Satelit Citra Satelit Itu kan Dia Muter Orbit Selama Berapa Hari Sekali Muter Ya Kan Bisa Berapa Hari Berapa Rasanya Enggak Berapa Jam Mungkin Berapa Hari Sekali Dia Muter Di Satu Tempat Nah Itu Anda Bisa Melakukan Time Series Analisis Dan Jauh-jauh Misalnya Di Bandung Ada Tiga TPS TPA Tiga Lokasi TPA Yang pertama Di Lui Gajah Di sini Lui Gajah Kemudian Di Dago Terus Di Timur Ada Pasir Impun TPA Nah Ini Adalah TPA TPA Yang Sudah Berhenti Beroperasi Ya Saya ingat Saya Pasir Impun Mungkin Sudah 10 tahunan Yang lalu Atau 15 Tahun Yang lalu Lui Gajah Ini Longsor TPA Longsor Tahun 2005 Ya Setelah Itu Ada Pembatasan Pembuangan Sampah Di sini Dago Lebih-lebih Lagi Saya masuk 94 Di ITB Itu TPA Sudah Berkurang Sudah Mungkin sudah Ditutup 94 Sudah Ditutup Tapi Indikasi Bahwa itu Barusan Saja Ditutupnya Itu terlihat Jadi Air-air Lindi Itu Maksudnya Netes Begitu Jadi Tumpukan Tumbukan Sampahnya Sudah Tidak Ada Yang Baru Tidak Ada Yang Fresh Tapi Dari Tumbukan Yang Lama Masih Keluar Cairan Cairan Dengan Warna Dan Bau Yang Tidak Seharusnya Itu Itu Dulu Tahun 94 95 Nah Ini Juga Anda Bisa Pelajari Pakai Ini Time Series Spatial Analysis Dari Sejak TPA Itu Masih Beroperasi Sampai Sekarang Anda Bisa Melakukan Eksperimen Citra Satelit Apa Saja Yang Cocok Sekarang Ada Macem-macem Ada Sentinel Lenset Ada Apalagi Yang Google Earth Juga Ada Ya Jadi Ini Juga Sekalian Untuk Engel Rifki Dan Fadlan Jadi Anda Bisa Mengcombine Metode Kalau Untuk S1 Metodenya Boleh Cuman Satu Tapi Kalau Untuk S2 Harus Lebih Dari Satu Saya Mengcombine Hidrochemistry Dengan Remote Sensing Atau Kayak Finca Hydrochemistry Dikombine Sama Interview Kemudian DD Misalnya Ini Misalnya Pengamatan Lapangan Dibandingkan Dengan Remote Sensing Misalnya Jadi Apa Namanya Sangat terbuka Masih ini Sebenarnya D Tinggal Anda Nah Ini Buat Yang Lain Juga Anda Itu Jangan Membiarkan Satu Hari Pun Bahkan Mungkin Satu Minggu Pun Lewat Tanpa Anda Memikirkan Tugas Akhirnya Mau Apa Gimana Caranya Ya Jadi Anda Harus Harus Itu Harus Ya Harus Jelas Jelas Pembagian Waktunya Pembagian Waktunya Harus Jelas Oke Ini Gambar Di Ini Saya Masih Kelihatan Masih Yang Ada Di Tangan Saya Kelihatan Belum Mbak Di Kenapa Loh Dari Tadi Berarti Tidak Kelihatan Loh Padahal Saya Sudah Join Loh Ini Saya Pikir Anda Sudah Melihat Dari Tadi Itu Saya Hadapkan Ada Ada Kamera Di Depan Ini Kertas Gimana Ini Pak Ketumbuk Pak Coba Di Mikrofon Dinyalain Dulu Pak Yang Gambar Gambar Si Kertasnya Tadi Oh Jangan Mikrofon Dinyalain Kalau Kameranya Sudah Nyala Kalau Mikrofon Nyala Nanti Mental Suaranya Karena Ini Ada Dua Device Biar 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 Namanya Maksudnya Dinyalain Sementara Biar Nanti Ketumbuk Ke Atas Oke Betul Coba Ya Tes Kelihatan Belum Kenapa Sudah Pak Kelihatan Sudah Begitu Anda Ini Begitu Anda Tapi Tidak Bisa Di Kalau Di Zoom Kan Kelihatan Saya Kan Hostnya Ini Tapi Tidak Bisa Tahu Juga Ini Nama Saya Di Participant Hanya Satu Pastinya Kan Dua Enggal Barangkali Tahu Barangkali Bisa Ngobrol Bisa Apa Namanya Miknya Dipakai Yang Yang Kertas Yang Yang Berarti Yang Yang Ini Saya On Kan Yang Di Off Kan Sebentar Ya Show Device Setting Sebentar Mikrofon Oke Kalau Yang Ini Sebentar Kalau Yang Di Komputer Saya Malah Tahu Gimana Caranya Ini Tuh Kan Ada Ini Menggemak Sebentar Tuan 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kurang lebih seperti itu Ada pertanyaan sampai sini? Oke saya tambah sedikit ya Ini mumpung masih ada disini Jadi yang namanya riset itu bisa begini Tipe-nya Data itu bisa banyak Tapi data itu menghasilkan Analisis yang relatif dangkal Ini data, ini layar data Ini layar analisis Misalnya begini Anda punya data muka air tanah Data muka air tanah saja 150 Nah kalau data muka air tanah saja Maka Paling Anda bisa membuat apa? Mungkin Peta aliran air tanah Ya kan? Atau apa lagi? Misalnya Peta Pemodelan Bisa juga pemodelan Muka air tanah Seandainya Di lokasi tertentu Anda kasih sumur Dan seterusnya Nah tapi kalau Anda Layar datanya itu Misalnya begini Nah begini Datanya cuma Empat jenis Kalau ini kan satu jenis Tapi banyak Kalau ini datanya Empat jenis Ya kan? Yang tidak sebanyak ini Per jenisnya Jadi misalnya ini ada jenis A Jenis B Jenis C Jenis D Misalnya ini data Muka air tanah Ini data TDS Ini data Misalnya permeabilitas Ini data Misalnya kemingan lereng Nah jumlah data Kesana itu jumlah data Jumlah titik Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi di setiap ini itu ada lima Nah ini itu Anda memungkinkan Untuk membuat analisis yang Sempit Tapi tajam Eh tapi dalam Ya ini analisis Ya bayangnya Nah kalau S1 Itu Ini itu masih lingkup S1 Memungkinkan Walaupun Walaupun saya tahu Ada banyak Anak S1 Yang sebenarnya mengerjakannya itu ini Ya kan Tapi karena Kapasitasnya masih S1 Maka Sintesisnya Analisisnya itu Tidak sedalam ini Gitu ya Tapi seandainya dia Mau Menganalisis Jauh lebih lama Sebenarnya Dan lebih dalam Maka Sebenarnya Ya setara Dengan S2 Sebenarnya Ya kan Nah S3 Sama S3 itu Bukan Bukan ininya Tambah lebar Kesini Tidak harus Ini bisa saja Tambah lebar Datanya tambah banyak Maksudnya Tapi bisa juga Hanya 3 Datanya Hanya 1 2 3 Tapi macamnya Itu nambah Nah Jadi kan Lebih dalam Ya kan Untuk S3 Untuk S2 Seperti ini Ya Nah jadi Sekali lagi Mau anda S1 Atau S2 Saya sampaikan Tipenya itu Bisa seperti ini Ya Kemudian Tipe yang Berikutnya Ya ini tulisannya Masi Lukman Bisa Satu Temporal Bisa Satu Spasial Ada Kombinasi Spasio Temporal Ya kan Nah Jadi Tipenya bisa Begini Nah Kalau S2 Akan Disarankan Yang ini Ya kan Ada koordinat Spasial Ya kan Ada temporal Ya dalam hal ini Anda mengukurnya itu Beberapa kali Walaupun Tidak harus Menjadi Time Series Ya Kalau Time Series Itu lebih Kerap Begitu Pengukurannya Lebih rapat Jadi Bisa saja Anda Misalnya Punya Satu set Data Yang ini Misalnya Anda punya Satu Dua Tiga Empat Jenis Data Terus Di setiap Jenis Data itu Anda punya Satu Dua Tiga Empat Lima Titik Observasi Nah Lakukan Ini Berulang Ulang Beberapa Kali Maka Anda Akan Bisa Mendapatkan Ini Bisa Musim Hujan Dan Musim Kemarau Bisa Setiap Bulan Saja Atau Mungkin Setiap Minggu Nah Kalau Time Series Sudah Punya Konotasi Rapat Misalnya Tiap Jam Jadi Datanya Lebih Rapat Atau Bahkan Tiap Menit Biasanya Memanfaatkan Alat Yang Namanya Telemetri Ini Spasial Temporal Spasio Temporal Nah Jadi Tipe Riset Ada Seperti Tadi Yang Datanya Banyak Tapi Analisisnya Dangkal Atau Datanya Banyak Tapi Dalam Sepit Tapi Dalam Atau Luas Tapi Dangkal Nah Yang Ini Spasial Temporal Atau Kombinasi Dua Maaf Kameranya Nyalain Nggak Pak Ini Pak Dinyalain Kok Saya Nggak Kelihatan Mungkin Teman-teman Kelihatan Yang lain Kelihatan Saya Kelihatan Siap Siap Berarti Saya Error Saya Bakal Join Lagi Tapi Nggak Usah Nanti Kalau Join Rejoin Mungkin Hilang Lagi Nanti Nggak Sebagus Ini Nanti Nanti Di Foto Pak Ya Kalau Mau Coba Silahkan Oke Spasial Temporal Nah Kurang lebih Seperti itu Setupnya Nah Sekarang Kalau Lukman Gimana Halo Lukman Masih ada Masih ada Halo Pak Ya Masih ada Lukman Halo Pak Ada suaranya Ada Suara Anda Ada Dari tadi Oh iya Pak Kalau Rencana saya Saya Ngebuatnya Ada Tiga sih Pak Yang Yang pertama Itu Satu Yang deket rumah Pak Deket rumah Itu Permasalahan Industri Saya Coba-coba Cari Itu Tentang Kayak Fabrik Kelapa Yang limbahnya Bocor Dekat rumah Anda itu rumah Dimana maksudnya Lampung Pak Oh iya Lampung Sorry Kemarin itu Jadinya Lampung Oke Lampung Terus Limbah Kelapa Apa Limbahnya Itu Limbahnya Itu Kayak Masih Berupaya Ini Sifatnya Itu Pabrik Kelapa Yang Ini Isinya Jadi Isinya Itu Ada Limbahnya Itu Pabrik Kelapa Gimana maksudnya Bikin kelapa Mana mungkin Bikin kelapa Bukan kelapa Ini Pak Pengolahan Kelapa Gitu Jadi Ya Pak Menjadi Apa Nah saya Belum Terlalu Dalam Sifat saya Baru Ini Limbahnya Limbah Sisa Kelapanya Ya oke Gak bisa Begitu Walaupun Anda Ingin Meneliti Ekornya Anda tetap Harus tahu Ekor Binatang Apa yang Anda pegang Iya Pak Iya Pak Ya itu Atau Misalnya Misalnya Anda Kalau Opsi yang lain Opsi yang lain Yang deket Masih deket rumah Saya juga Pak Itu Saya pengen Yang kata Bapak tadi Itu tentang TPA Itu saya pengen Meneliti Di TPA Nah yang Rencana saya Kemarin Untuk yang di TPA Ini Sebenarnya Pak Kan ada TPA Yang udah ditutup Nah itu Justru bagus Iya Pak Maksudnya saya TPA ditutup Itu kan Yang ditutup Itu karena Itu udah kelebihan Dan limbahnya itu Udah sampai Ke rumah-rumah warga Sekitar Sekitar 500 Sampai 1 km Gitu Pak Airnya Dan itu Sudah ditutup Nah yang di TPA Baru ini Pengen saya Kekalikan sama TPA Lama Apa bisa Dipermodelkan TPA yang lama Ini ke yang baru Biar Yang baru ini Itu limbahnya Nggak kayak Di TPA lama Gitu sih Pak Oke TPA TPA baru Sama TPA lama Lokasinya berdekat Sebenernya jauh Pak Kalau TPA baru TPA yang lama itu Di kota Kalau yang TPA Yang baru itu Maksudnya itu Di kabupaten saya Pak Jadi itu di kota Bandar Lampung Satunya di Kabupaten Besawaran Yang deket rumah saya Oke Kalau Kalau geologinya Kalau Kenapa yang saya bingung itu sih Pak Kalau yang deket rumah saya Di Besawaran ini kan Geologinya itu Kayak di kota Geologinya Geologinya sama tidak Antara yang lama Dengan yang baru Masih Kalau dalam Peta geologi Masih satu geologi yang sama sih Pak Peta Geologi regional Nah Jadi itu satu Bekal Anda Jadi Anda bisa saja nih Melakukan ini Untuk Memproyeksikan Nasib akhir Dari ini Bisa Kenapa? Karena geologinya Mirip Ya kan? Atau sama Morfologinya gimana? Kalau Morfologinya Saya belum Ini sih Pak Belum terlalu jauh Saya itu baru Nyamain geologinya Sama hidrogeologinya Pak Hidrogeologi Dari Regional Itu sama sih Pak Geologi sama hidrogeologi Udah saya Baca-baca Pak Kurang lebih Morfologi Anda bisa download Peta topografi Iya Pak Kalau Ya Kalau Kalau Yang saya Lihat sih Pak Kalau misal Kalau Daerahnya itu Kalau Sebelum saya Morfologi ya Pak Lihat peta Morfologi Daerahnya itu Yang Yang satunya itu Benar Dekat Di laut Pak Atau Di Hampir ke Pinggiran laut Yang satunya masih Lebih dataran Lebih tinggi sih Pak Oke Batunya mirip Ya Iya Pak Menurut saya Bisa ini Dilakukan Dan Maksud saya Gini loh Lukman Cerita tentang Ini Itu kan Sejak kita pertama Masuk Anda cerita Ini kan Iya Pak Sekarang sudah Berapa minggu Berlalu Sepuluh sih Pak Nah itu Iya kan Cerita Anda Tetap sama Kebayang ya Iya Pak Jadi Setidaknya Anda Sudah harus menentukan Pilihan Menimbang-nimbang Kalau Anda Pilih yang ini Kira-kira Visibilitasnya Bagaimana Apakah Kemungkinannya Untuk selesai Itu besar Itu kecil Nah Kalau Anda Pilih yang ini Sama juga Lakukan Analisis Peluang Selesainya Itu lebih besar Mana Iya Pak Nah sekarang Kalau saya tanya Saja ya Dengan jawaban Jawaban cepat Menurut Anda Mending ini Atau ini Yang kiri Atau yang kanan Kalau saya sih Mending yang kanan Soalnya Kalau yang kiri Itu lebih berat Pak Nah iya Bukan masalah Berat Dari sisi Substansinya Tidak Tapi dari sisi Administrasi Iya Pak Administrasinya Nah jadi Nah jadi Kalau ketemu Orang lain Orang lain Misalnya bertanya Saudara Lukman Anda mau meneliti apa Yang ini Tidak usah Diomong-omong lagi Iya Pak Iya kan Jadi yang Yang dibicarakan Harus geser Yang ini Pak Nah kemudian Sejalan dengan waktu Anda juga harus Sudah Lebih yakin Jangan lagi nanti Minggu depan Misalnya Saya tanya Eh gimana Morfologinya Saya belum terlalu Pasti sih Pak Loh katanya Ini ada di dekat Rumah Anda Iya kan Anda setidaknya Bisa bikin Komparasi dulu Seperti ini nih Lukman Ini TPA lama TPA baru Iya kan Nah disini Parameternya Yang Anda Mau bandingkan Apa Iya kan Nih Itu Iya Nanti Anda Jawab disini Jadi sepanjang Hari Tabel ini Itu bisa Semakin panjang Ke bawah Anda itu Sudah Memilih Bisa sudah Kelapangan juga Nah ini dari rumah Anda Kalau ke TPA baru Berapa jam Sejam sih Eh kalau ke TPA baru Mungkin cuman 20 menit Pak Lah Apalagi cuman 20 menit Hah Iya Pak Selesai ini Pak Selesai Gini Bisa Selesai Ini menurut saya Jadi Anda Komparasikan Disini Anda Ambil data Nah disini Anda Ambil data Nah dengan asumsi Ininya mirip Ininya mirip Ininya mirip Ininya mirip Maka mestinya Perilakunya akan sama Jadi kalau misalnya Ini Dikelola Masih sama dengan ini Maka bisa Ditar Bisa diprediksi Hasil akhirnya pun akan Sama Sama Ada Kontaminasi Kan gitu Pak Sederhana ini Jadi ide-ide Riset itu yang sederhana saja Saya ingin bandingin Pak TPA lama dengan TPA baru Terus saya ingin nanya Pak Sederhana ini Deketan enggak Wah jauh Pak Berapa jauhnya Nah Anda masih Sebentar Pak Saya belum Alah Kan tinggal ditarik Pegaris itu di Google Earth Nanti Anda Minggu depan sudah bisa Jawab begini Kalau ditanya Berapa jauh Bapak bertanya Jarak Lurus Atau jarak jalan Pak Iya kan Sudah bisa Kembalikan begitu kan Ya Selesai ini Lukman Yakin saya Selesai Asal setiap minggu Anda Itu Iya kan Persiapannya harus ini Studio literatur Dan lain-lain Tapi yang penting ini Profiling Pak Namanya ini profiling Iya kan Jadi kalau Anda Bekerja Sering nonton Film-film Detektif Gitu ya Pasti melakukan Profiling Ini Suspek Tersangka Profiling Misalnya ada satu kasus Penjurian Nah Di penjurian itu Lihat Oh ternyata Si penjuri itu Selalu ngopi Meninggalkan Minuman kopi Gitu ya Jadi dia Nyari rumah kosong Supaya bisa santai Ya bikin kopi Gitu Artinya Waktu Waktu Untuk beroperasinya Kan lama Seminggu kemudian Polisi Dapat laporan lagi Ada penjurian lagi Nah Sama Pak Ada cangkir kopi Nah tapi Bedanya apa Di tempat yang kedua Cangkir kopinya Kok dua Nah Polisi kan nanti Bisa berpikir Ini bisa saja Orang yang sama Dia Nyari teman Karena yang mau diangkut Adalah Berangkas besi Ya Tapi bisa juga Ada orang yang Ngingin niru-niru Ya Kopi cat Istilahnya Kopi cat Jadi Ada orang yang niru-niru Agar yang disalahin Penjuri yang satu Padahal penjuri yang satu Sudah insap Sudah naik haji Gitu kan Gak nyuri lagi Misalnya gitu ya Nah ini ada orang Yang meniru Istilahnya apa Coffee Burglar Gitu kan Nah itu namanya Profiling Jadi Anda bandingkan Dua Apa namanya Obyek ini Bikin tabel ini Kalau Anda bisa Membuat tabel Di sini Terus ada Referensinya Ya Ada linknya Dan lain-lain Ini layak Untuk ditulis juga Layak ini Untuk ditulis Nah pikiran Anda semua Yang hadir di sini Harus Kurang lebih Seperti itu Jadi pikirannya itu Saya Mikirin apa ya Tentang skripsi Minggu ini Keputusan apa Yang berhasil Saya ambil Terus Coretan apa Yang berhasil Saya buat Nah ini Terus kumpulin Kertas-kertas Kertas begini Satu Minggu kedua Minggu ketiga Nanti Satu semester Anda Akan berakhir Dengan Tidak terasa Saya sudah punya data Gitu Ini Misalnya Ini kan sudah mulai Desember Nah tahun depan Insya Allah Ada P3MI lagi Misalnya Dana riset Dari kakak Bisa Anda sudah siap Apalagi sekarang Bulan-bulan awal Tahun depan Pasti masih pandemi Ya Anda pergi Ke lapangan Toh lapangan Orang geologi Kan bukan Pasar kerumunan orang Betul Iya kan Betul Paling ketemunya Kadal Bekicot Jadi Coba ke lapangan Ya tentunya Harus lengkap Perangkatnya Oke ya Kebayangnya Jadi dari tiga Studi kasus Yang Kita coba Apa ya Buka Saya coba buka Hari ini Mudah-mudahan Ini sekarang tanggal berapa Tiga ya Tiga November Mudah-mudahan Kalau kita ketemu Minggu depan Ceritanya Udah nambah lagi Gitu Jangan cerita yang sama Gitu Eh sebelas Sorry Nah jadi Kalau kita lihat Disini Masing-masing Dari Anda itu Dari sisi Metode penelitiannya Ini sudah saya Set in Sudah saya bikin Coret Ya kan Sudah saya bikin Coret Coret Apa namanya Jadi sudah saya bikin Coret Coret Ini Peluang Berbagai peluang Dan berbagai alternatif Oksi Anda itu Mana yang Yang lebih kuat Dibanding yang lain Nah berikutnya Anda pilih Yang mana Selanjutnya Dari sisi Geologi Ya Hidrogeologi Indonesia Coba Anda Telah Tadi Komparasi Gitu tabel Mulai membuat Resume Mulai membuat Apa namanya Sintesis Analisis Jadi Di bawah Lokasi yang Anda Minati Itu ada apa Dari sisi Geologi Nah Satu Dari sisi geologi Yang kedua Dari sisi Hidrogeologi Setidaknya Muka air tanah Di daerah situ Ya kan Ada Tidak Kalau ada Ada kedalaman Berapa Kifernya Terus Muka air tanahnya Pada Kedalaman Atau Ketinggian Berapa Kemudian Mulailah Di Gambar-gambar Sketch Aliran air tanahnya Ke arah utara Atau ke arah selatan Nah Kemudian Mulailah Minggu berikutnya Anda berpikir Ini Dari sisi Iklim Ya kan Jadi dari sisi iklim Misalnya nih Lampung itu Curah hujannya Seberapa besar Ya kan Sejauh mana Curah hujan itu Merefleksikan Iklim tropis Misalnya Ya Nah Untuk Vingka Lebih Lebih ini lagi Lebih Kelihatan lagi Hubungannya Misalnya begini Ya bisa saja Apakah Iklim Mempengaruhi Penyebaran Bakteri Itu kan Pertanyaan Pertanyaan Yang Sederhana Yang Oleh Orang-orang Yang dalam Tanda kutip Awam Sebenarnya Itu Masuk Akal gitu Yang Namanya Bakteri Itu kan Hidup Hidupnya Tergantung Dengan Lingkungan Air Dalam hal ini Nah Lingkungan Air Sangat tergantung Dengan Iklim Apakah Iklim Yang dimaksud Iklim Itu Curah hujan Apakah Yang dimaksud Iklim Itu Temperatur Misalnya Ada Kaitan Nggak Antara Lingkungan Air Dengan Iklim Yang ada Di Tangeran Dari Situ Kemudian Diturunkan Ada Nggak Kondisi Kondisi Tertentu Yang Favorable Yang paling Disukai Oleh E.coli Jadi Kita Tahu E.coli Itu Yang salah Kok Bisa Nyebar Yang salah Siapa Yang manusia Baik Asalnya Dari Manusia Atau Asalnya Mungkin Dari Peternakan Sudah Salah Manusia D.coli Sampai Ada Disitu Dalam Jumlah Yang Tinggi Tanyaan Berikutnya Dari Sisi Iklim Ada Tidak Hubungan Lingkungan Akuatik Yang ada Disitu Dengan Lingkungan Iklim Anda Pilih Salah Satu Saja Mungkin Temperatur Mungkin Hujan Apa Tentunya Anda Googling Dulu Di tempat Lain Apakah Ada Bukti Bahwa Ikola Itu Tergantung Bergantung Kepada Iklim Yang kedua Caranya Mereka Menyimpulkan Itu Gimana Caranya Setelah Setelah Tahu Gimana Caranya Coba Anda Lakukan Di tempat Anda Data Apa Yang Dipakai Orang Itu Misalnya ABC Terus Ditaruh Ditaruh Dari ABC Yang ada Datanya Cuma C Yang AB Gimana AB Ini Bisa Tapi Pakai Data Skala Dunia Yang Resolusinya Kurang Baik Tapi Bisa Dicoba Baru Kemudian Muncul Kesimpulan Oh Ternyata Ikola Itu Kalau Ditanggungan Berhubungan Dengan Iklim Atau Misalnya Bisa Begini Berhubungan Tapi Hanya Dengan Komponen Apa Bahwa Ikola Itu Misalnya Senang Di tempat Hangat Nah Begitu Iklim Di lokasi Itu Berubah Menjadi Lebih Dingin Pergerakan Ikola Itu Diperkirakan Bisa Melambat Biasanya Dia Berenang Itu Kenceng Sekarang Berenang Jadi Lambat Kebayang Ya Anda Yang Ada Di Ini Jadi Ini Loh Apa Kalau Saya Ada Ada Pemimpin Bilang Anda Jangan Banyak Melamun Plus Saya Selesai Balik Anda Lebih Banyak Melamun Melamun Dalam Arti Merenung Kita Mikir Gitu Kira-kira Apa Yang Komponen Apa Yang Mungkin Saling Berkaitan Dan Lain-lain Dan Anda Tanya Bikin Pertanyaan Itu Anda Cari Sendiri Jawabannya Terus Kalau Ada Kesempatan Disampaikan Kalau Begini Apa Betul Pak Saya Cukup Bagi Saya Untuk Bilang Misalnya A Berkorelasi Dengan B Rasanya Itu Dulu Dari Saya Dari Anda Ada 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 Komentar Pak Saya Ingin Pertanyaan Pak Apa Namanya Kan tadi Juga Mungkin Sudah Dikasih Tips Untuk Teman-teman Yang S1 Jadi Antara Spasial Temporal Dan Spasio Temporal Misalnya Research Pertanyaan Atau Permasalahan Yang Bisa Kita Jadi Pendidikan Topik Dan Levelnya Di S1 Itu Seperti Apa Apa Saja Jadi Kalau Masalah Kalau Masalah Itu Tidak Dipagari Dengan Batas Administrasi Level Pendidikan Enggak Masalah Ya Masalah Misalnya Banjir Masalah Banjir Ya Masalah Banjir Nah Tapi Ketika Masalah Banjir Itu Diteliti Untuk Lingkup S1 Mungkin Yang Dilakukan Lebih Sedikit Dibanding Kalau Masalah Banjir Itu Dibawa Ke lingkup Riset S2 Dan Kemudian S3 Nah Gitu Jadi Kalau Untuk Masalah Makanya Cari Ada Masalah Begitu Oke Baik Jadi Jangan Membatasi Diri Sendiri Ini Masalah Lebih Cocok Untuk Anak S2 Gak Begitu Sama Ini Pak Mungkin Pak Namanya Kalau Misalnya Untuk Yang Sekarang Jaman Sekarang Ini Mungkin Kita Kalau Misalnya Daerah Yang Kita Tempatkan Itu Pak Daerah Daerah Riset Kita Pak Itu Lebih Yang Lokal Yang Sekitar Sekitar Kita Dulu Atau Mungkin Kita Sudah Ada Tempat Yang Interest Kita Maksudnya Dalam Kondisi Pandemi Ya Maksudnya Sekarang Ini Pak Kondisi Pandemi Bukan Kondisi Sekarang Itu Yang Enggak Kan Iya Betul Kalau Saya Begini Sebenarnya Kan Urusan Virus Virus Ini Urusan Kesehatan Itu Selama Anda Ada Di Dalam Lingkungan Yang Terkendali Maka Sebenarnya Peluangnya Menjadi Lebih Kecil Untuk Tertulah Dibanding Anda Di Lingkungan Yang Tidak Terkendali Betul Ya Nah Lingkungan Terkendali Itu Maksud saya Begini Anda Boleh Misalnya Ekstrim Tugas Sahir Di Papua Tapi Anda Pakai Kendaraan Sendiri Sejak Berangkat Dari Rumah Ekstrim Anda Bisa Nyupir Pakai Mobil Sendiri Dari Jakarta Ke Papua Aman Terus Naik Kapal Kapalnya Anda Supirin Sendiri Nyebrang Ferry Dan Seterusnya Nah Itu Ekstrim Jadi Artinya Ketika Anda Memang Dihadapkan Pada Posisi Punya Fasilitas Untuk Bisa Bepergian Sendiri Dengan Fasilitas Pribadi Maka Sebenarnya Urusan Pervirusan Itu Bukan Pertimbangan Utama Apalagi Anda Kelapangan Minus Kontakt Sama Orang Mungkin Sama Satu Porter Saja Misalnya Dan Porter Ternyapun Misalnya Teman Anda Sendiri Yang Yakin Memang Tidak Tertular Maka Urusan Virus Itu Bukan Yang Utama Yang Utama Adalah Faktor Yang Menentukan Adalah Mungkin Waktu Dan Biaya Maka Kemudian Pilihan Anda Jatuh Kepada Tanah Luas Di Sebelah Rumah Kos Itu Ekstrim Yang Paling Dekatnya Misalnya Anda Tinggal Di Satu Rumah Kos Terus Rumah Kos Itu Mungkin Ada Di Satu Rumah Di Resort Dagu Pakar Nah Itu Kan Tetangga Anda Hutan Semak Semak Lembah Sungai Begitu Anda Tugas Akhirnya Di Situ Tetap Sendiri Tetap Kalau Ada yang Nemenin Satu Orang Teman Artinya Tetap Kontakt Dengan Orang Lain Jadi Saya Tidak Menjawab Anda Secara Langsung Tapi Ya Itu Pertimbangannya Enggak Jadi Jangan Dekat Atau Jauh Tergantung Masalah Dan Tergantung Dana Tergantung Juga Waktu Dan Fasilitas Yang Anda Miliki Siapa Anda Timbang Timbang Sendiri Aja Dulu Posisi Anda Sekarang Dimana Yang S1 Di Bintar Di Tangerang Tangerang Anda Gabung Sama Risetnya Mbak Fingka Ya Nah Tapi Juga Saya Masih Punya Kendala Ini Buat Yang S1 Geologi Saya Kasih Tahu Saya Juga Masih Kami Juga Masih Punya Kendala Memposisikan Yang Namanya Riset Tipe B Lapangan Ya Kan Ngambil Data Kelapangan Tapi Tipe B Terutama Terkait Dengan Ulusan Data Bawah Permukaan Ya Kan Terutama Lagi Di Kota Besar Dimana Data Bawah Permukaan Itu Seringkali Minim Enggal Kebayangnya Kita ngerang Data Bawah Permukaannya Minim Tapi Itu Sebenarnya Visible Kalau Anda Memang Serius Bantu Itu Mbak Fingka Kita Atur Dimana Sikamanya Mungkin Bisa Saya Bawa Kasus Ini Ke Prodi Yang Seperti Ini Bisa Nggak Jadi Tugas Saya Satu Sebenarnya Kan Kalau Penampang Cekungan Jakarta Termasuk Ada Tangerang Di Situ Peta Geologi Regional Sebenarnya Juga Ada Cuman Data Utama Anda Itu Data Hidrogeologi Entah Muka Etana TDS Entah Nanti Ada Ecoline Tapi Itu Memungkinkan Kalau Anda Di Tangerang Bantu Mbak Fingka Yang Lokasinya Masih Satu Area Kalau Rifki Lokasi Di Ciledug Ciledug Ya Berarti Tidak Jauh Sama Enggal Ya Sekom Anu Sekelurahan Sekecamatan Kalau Itu Satu lagi Fadlan Saya Saya Di Bandung Ah Di Bandung Ya Anda Bantuin Yang Ada Di Bandung Bisa 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 Fadlan Anda Di Bandung Yang Jual Lagi Di Tangerang Terutama Dengan Kondisi Sekarang Nah Pilihan Anda Juga Dua Ini Yang S1 Tadi Pilihan Anda Yang Sifatnya Data Skunder Full Atau Anda Mau Data Primer Kelapangannya Tipe B Lapangan Atau Tipe B Olah Data Atau Kombinasi Bisa Juga Jadi Anda Ngambil Data Dengan Tujuan Untuk Memverifikasi Data Skunder Anda Ingin Membandingkan Data Skunder Yang Yang Diambil 5 Tahun Lalu Dengan Data Primer Yang Anda Ambil Tahun Depan Bisa Atau Kalau Anda Bertiga Masih Pengen Tugas Sahir A Ya Boleh Tidak Masalah Tinggal Di Pertimbangkan Lokasinya Jangan Terlalu Rame Rame Paling Begitu Ini Apa Namanya Pembahasan Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Terus Saya Akan Sangat Senang Kalau Minggu Depan Ada Yang Menggelar Data Sementara Bisa Juga Ya Atau Rencana Teknis Dari Penelitiannya Karena Saya Nggak ada Sekali lagi Saya Ulangi Tidak Ada Waktu Yang Yang Paling Tepat Untuk Memulai Riset Selain Secepat Mungkin Atau Seawal Mungkin Mungkin Itu Terima kasih Sebelumnya Ini Nanti Karena Ini Maksudnya Rekamannya Masih Jalan Ya Masih Stop Recording Berarti Rekamannya Jalan Ini Nanti Nanti Akan Saya Itu Saya Download Saya Upload Oke Terima kasih Semuanya Sudah Hadir Minggu ini Mungkin Akan Ada Lagi Satu Hari Diskusi Hari Apa Whatsapp Saja Formatnya Kayak Begini Kita Ambil Case Apa Misalnya Minggu ini Hari Hari Mungkin Kemis Jam Satu Tanggal Berapa Kemis Nanti Kita Runingan Jadi Salah Satu Misalnya Pak Saya Sudah Dapat Misalnya Data Curah Hujan Dimana Atau Data Sekunder Misalnya Pak Saya Sudah Mendapat Data Jumlah Sumur Irigasi Yang Ada Di Magetan Jadi Kurang lebih Seperti itulah Jadi Silahkan Anda Dalam Seminggu Ini Memanfaatkan Gadget Anda Itu Yang Canggih Untuk Melakukan Pencarian Informasi Oke Baik Pak Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Ketemu Minggu Ini Sekali Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Mungkin